Dokter mengeluarkan polisi mainan di hidung si bocah ini. Hari berikutnya terus keluarkan pemadam api. Hari terus, bocah ini terus ke rumah sakit. Kali ini, ada mobil pemadaman api. Dokter House memang terkejut. Bocah ini kenapa begitu keras kepala? Kenapa terus masukkan mainan ke hidung? Apalagi hanya sebelah lubang hidung saja. House melihat mainan di depan. Polisi, pemadam api, mobil pemadaman api. Tiba-tiba, dokter memahami suatu. Dia mengambil mesin hisap magnetik. Setelah memeriksa. Lalu dia mengarahkan mesin ini kepada hidung bocah. Ternyata, seekor kucing dikeluarkan. Karena menyelamatkan kucing ini. Bocah ini sudah masukkan polisi, pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran. House memang terkejut. Bocah ini memang pintar. Harus mengasuhnya dengan baik. Bocah ini bisa menjadi jenius masa depan. Tapi wanita ini memang lebih aneh. Bagian di bawah dia berdarah. House USG perutnya. Kata dokter keguguran. Wanita ini memang terkejut. Sejak waktu dia bercerai. Dia masih lajang selama 2 tahun ini. Juga tidak berkencan dengan siapa. Bagaimana bisa berhamil? Tidak bisa terjadi. House pikir dia sedang berbohong. Jadi tidak usah lanjutkan percakapan lagi. Lalu sudah antar dia keluar. Hari berikutnya, wanita ini datang lagi. Kali ini dia terkena luka di belakang lehernya. Baru saja melihat. House tahu inilah jejak ciuman. Wanita ini memang marah. Bagaimana bisa? Aku tidak pacaran dengan siapa. Apalagi aku seorang hati-hati. Melihat ketegasan dari wanita ini. House mencabut kedua helai rambut dia. Untuk tes alkohol dan narkoba. Jika pada saat dia tidak sadar. Mungkin dia berkencan dengan seseorang. Tapi hasilnya biasa. Hari berikutnya, dia mengalami kondisi baru. Dia memiliki ruam merah di tubuhnya. Kali ini House sangat sabar. Dia meneliti sepanjang hari. Akhirnya dia berkesimpulan. Itu bukan ruam. Itulah jejak dari gesekan di karpet. Kali ini wanita memang tidak bisa bertahan lagi. Aku sudah banyak kali berkata kepadamu. Aku lajang, lajang. Tidak mungkin wanita ini berkarakter yang beda. House bertanya biasa dia tidur nyenyak tidak? Dia jawab bahwa dia tidur sangat nyenyak sampai pagi. Hanya pada pagi, saat dia bangun dia agak lelah. Kamu mau curhat tidak? Tidak, suami aku tinggal di lantai bawah. Dia sering menelpon aku untuk kembali dengan dia. House memang sudah tahu jawaban. House minta wanita ini tidur di kamar tidur percobaan di rumah sakit. Hasilnya memang seperti House menebak. Gelombang otaknya pada jam 2, 45 menit tiba-tiba bersemangat. Hal ini membukti bahwa wanita ini sudah bangun dalam tiduran dia. Itulah tidur sambil berjalan. Aduh jadi sudah begitu lama. Jika wanita ini tidur sambil berjalan dia akan mencari mantan suami dia. Jadi suami dia sering menelpon untuk kembali. Benar saat mabuk akan katakan kata dari lubuk hati. Bagi wanita ini saat tidur sambil berjalan sudah temukan cinta lagi. Pikir apa lagi? Kembali dengan mantan suamimu saja. Kamu akan bahagia. Tapi anak berikutnya memang malam. Dia terkena gangguan halusinasi. Anak ini selalu merasa di tubuhnya ada orang luar bumi. Malam hari, anak ini tiba-tiba melayang di udara. Dia tertarik oleh cahaya jauh. Lalu melayang ke jendela. Ternyata inilah halusinasi anak laki-laki karena kejang. Anak ini sejak kecil sudah percaya bahwa Di tubuhnya ada orang luar bumi. Apalagi orang ini sudah pasang cip di lehernya. Orang tua anak ini pikir mungkin anak bermasalah. Dokter juga merasa aneh. Melihat semua orang tidak percaya dia. Suatu malam hari, anak ini melakukan hal yang sangat gila. Dia sudah memotong lehernya dengan pisau. Mau ambil cip itu. Untuk membukti bahwa dia tidak berbohong. Untungnya dokter temukan dia. Dengan cepat merawat lukanya. Tapi hal yang mengherankan dokter. Itulah luka anak ini. Ada suatu seperti cip. Memang aneh lho? Apakah kata anak ini benar? Pagi hari berikutnya. House keluarkan cip itu. Benda ini tidak ada di dunia ini. Para asisten juga bingung. Ternyata ini hanya kata canda dari House. Itulah paku bedah. Riwayat penyakit anak ini sudah ditahui. Empat tahun lalu, anak ini pernah patah tangan. Pada saat itu, sudah ada paku. Mungkin dalam proses penyelesaian sudah tersisa. Lalu melalui pembuluh darah dari lengan yang mengalir ke leher. Mereka pikir jika keluarkan paku ini, anak ini akan membaik. Tapi tidak. Anak ini masih terkena gangguan ilusi. House memutuskan untuk cek jantung anak ini. Untuk mengamati lebih jelas. House berganti fungsi mengawasi denyut jantung. Benar, setelah dibesarkan. House melihat beberapa sel-sel jantung tidak sinkron. Hasil memeriksa memang membuat semua orang terkejut. DNA dari sel ini. Tidak sinkron dengan bagian lain. Dengan kata lain. Di tubuh anak ini ada orang lain. Memang aneh. Tapi House jelaskan. Bayi ini dibuahi dalam tabung reaksi. Saat implantasi embryo. Dokter biasanya menanamkan 2 atau 6. Akhirnya hanya yang terkuat. Saat itu, 2 embryo saling berpelukan membentuk ovum yang melebur menjadi satu. Jadi cimera. Yang satu menjadi orang. Itulah anak ini. Yang lainnya tetap dalam tubuh anak ini. Jadi anak ini merasa ada orang di luar bumi di badan dia. Jika mau menyelesaikan masalah ini. Harus memotong sel-sel ini. Terus House akan lakukan operasi untuk anak. House menyentuh saraf otak. Yang pertama saraf kerja. Terus saraf emosi. Mencoba sampai kali ke. Akhirnya House sudah temukan sel itu. Baru saja sentuhnya, anak ini melihat orang itu. Gelombang otak juga muncul ilusi. Ya ini benar. House mengambil sempat ini. Sudah memotong sel yang aneh. Anak ini segera kembali ke kondisi biasa. Bapak sudah mengusir orang di luar bumi kan? Iya benar. Orang itu sudah diusir. Terus rumah sakit ini terjadi yang aneh lagi. Dokter ini membawa ekor babi ke ruang operasi. Dia mau ngapain? Untuk menyelamatkan orang. Metode pengobatan yang aneh ini. Hanya House yang tahu. 30 menit lalu. Polisi membawa pasien yang khusus ke rumah sakit. Inilah bos gangster. Dalam perjalanan ke pengadilan tiba-tiba muntah. Lalu pingsan. House menebak inilah karena terkena racun. Apalagi racun ini sangat kuat. Hati sudah tidak berfungsi lagi. Yang paling lama hanya bisa hidup 2 jam lagi. Waktunya gak cukup jadi tidak bisa lakukan operasi. Jadi House punya ide. Dia suruh rekannya membawa seekor babi kesini. Letakkan babi dan si bos ini di ruang operasi. Lalu keluarkan semua darah dalam si bos ini. Lalu transfusi darah itu ke ekor babi. Jadi hati ekor babi. Dapat diganti hati si bos. Memurnikan darah yang diracun. Lalu transfusi darah itu ke badan si bos. Meski metode ini tidak sempurna. Tapi House dapat lebih banyak waktu untuk pikir. Tentang alasan terkena racun. Kembali ke ruang percobaan. House menganalisis foto sinar X. Temukan bahwa si bos seorang kecanduan rokok. Jumlah sel darah putih turun. Ini bukti baru-baru ini dia sedang berusaha tidak merokok lagi. Terus House sudah tahu alasannya. Dia bicara sama polisi. Dalam permen berhenti merokok dia mengandung buplerum. Bisa mengendali rasa mau merokok. Tapi juga membuat jumlah sel darah putih turun. Karena pasien ini kecanduan rokok keras. Jadi makan banyak permen ini. Akibatnya sudah diracun. Jadi biarkan pasien dan ekor babi ini beberapa jam lagi. Terus tidak kasih pasien permen lagi. Dengan cepat akan pulih. Tapi ekor babi ini memang kasihan. Dia akan terkena racun parah. Benar tidak lama kemudian. Si bos sudah bangun. Untuk menunjukkan rasa syukur. Si bos berikan House mobil mewah. Tapi kenapa si bos ini tidak pikir tentang. Yang harus dia berterima kasih itulah ekor babi. Film sampai ini ya. Sampai jumpa lagi.